Nah jadi ini dia bahan-bahannya, kalian bisa lihat disini 4 kentang yang nanti kita bakal rebus Terus pakai daun seledri secukupnya aja, terus pakai tepung maizena Dan nanti si saus, terserah kalian mau pedas atau saus tomat, terus kita tambahin sama keju Oke buat aja langsung Nah jadi ini kentangnya udah aku potong-potong sebelum direbus Terus daun seledernya juga udah aku potong-potong dan kejunya aku udah parut guys Kalian lakuin hal yang sama ya Nah selanjutnya kentangnya kita taruh di dalam kukusan Terus kita kukus itu selama kurang lebih 30 menit guys Selanjutnya guys kita tinggal masukin tepung maizena ke dalam sebuah wadah Itu ukurannya 7 sendok makan oke Nah guys jadi aku udah angkat Ini kentang rebusnya dan sekarang aku bakal hancurin dengan cigar punya oke Dan aku nanti langsung aja pas kentangnya udah hancur aku shoot Nah kalau udah hancur kayak gini terus kita tinggal masukin deh ini kayak tepungnya Mungkin tadi tepungnya itu udah 7 sendok makan Ini kita masukin Habis itu kita masukin kejunya ke dalam sini semua Kita tuangin guys Tuh terus kita masukin ini nih daun bawangnya oke Oke ke dalam sini juga Sekarang kita bakal aduk rata ini semua oke Sekarang kita tinggal aduk rata semua bahan yang tadi Sampai semua tercampur rata oke guys Nah jadi kalau udah tercampur kayak gini Terus kita bakal letakin ini disini Jadi nanti aku bakal tunjukin ke kalian oke Nah jadi diratain kayak gini loh guys Jadi dia tuh ketebelannya tuh sama Dan ini udah siap untuk digoreng Oke langsung aja kita goreng Eh tapi sebelum digoreng guys Aku mau nunjukin ke kalian bahwa Ini tuh harus dipotong-potong dulu gitu loh Jadi beberapa bagian gitu oke Aku bakal potong So guys jadi ini dia potato cheese sticknya Sangat mudah dibuat dan bahannya pun sangat gampang dicari Kalian bisa praktek di rumah Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini Ke seluruh social media kalian oke Bye